Mobil berbadi jenis Enova bernomor polisi KH1510AA ini terbakar saat melintas di Jalan Taja Wali Palangkares siang tadi. Pengemudi mobil yang sempat terlempar langsung kabur saat mengetahui mobilnya terbakar. Warga sempat pelatih karena mobil yang terbakar berdekatan dengan rumah mereka. Petugas memadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api yang masih menyala di bagian dalam mobil. Sebagian warga berusaha memadamkan api dengan membuka paksa bak mesin depan mobil. Jainuri, saksi mata mengatakan sebelum mobil terbakar, dari kejauhan sempat terdengar bunyi ledakan langsung menabrak trotoar jembatan hingga menimbulkan percikan api dari ruang kemudi mobil dan menyambar beberapa jerigan berisi premium yang terletak di belakang mobil yang terbakar. Dengar redakan kecil dari sana, tau-tau mobil itu KH1510AA itu langsung nabrak ini, langsung loncat ke sini. Di ruang pengemudi, itu apinya dari situ tadi sudah nyala waktu nabrak itu. Petugas paras Palangkara kini telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari beberapa saksi termasuk mencari pengemudi mobil yang lari meninggalkan mobilnya saat terbakar. Tim Liputan, Borneo TV